Setiap kamu tidur, rumah saya dikotori dengan teh ayam. Cengkeh saya! Pokoknya bapak harus menindak itu ketangga yang melihara ayam itu. Viral di media sosial, seorang pria terekam marah-marah di depan sebuah rumah. Pria itu mengamuk karena teras rumahnya setiap hari selalu dipenuhi kotoran ayam. Video tersebut diunggak ulang oleh akun atterangunderscoresmedia, Kamis 23 Februari 2023. Terlihat pria berbaju merah tersebut merasa tak terima, lantaran halaman rumahnya dipenuhi dengan kotoran ayam milik tetangganya. Pria itu mengeluh setiap bangun tidur, keadaan rumahnya tak pernah bersih, hingga ia mewak dan melaporkan hal tersebut kepada ketua RT. Setiap bangun tidur, rumah saya dikotori dengan tai ayam. Jengkel gak saya! Pokoknya bapak harus menindak tetangga yang memelihara ayam itu. Katanya marah. Tak hanya meluapkan emosinya, pria itu pun mengancam akan melaporkan tetangganya jika hal tersebut kembali terulang. Besok kalau masih gini aja saya tepuh jalur hukum. Ini bisa saya jerat dengan pasal penghinaan. Pasal 240 ini jatuhnya. Unggapnya. Tak hanya itu, pria tersebut juga menyinggung kinerja ketua RT. Menurutnya, jika sang ketua RT tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka lebih baik berhenti menjadi ketua RT. Kalau Pak RT gak bisa ngatasi ini berhenti jadi RT, teriaknya lantang. Sontak unggahan itu pun menuai beragam komentar dari netizen. Tak sedikit yang ikut terbakar emosi dan menyayangkan hal tersebut. Kenapa ngomelnya ke Pak RT? Ngadu boleh, tapi jangan marah-marah gitu sih. Yang salah kan tetangganya, kecuali aduannya gak ditanggepin. Kasian juga RT-nya, kata netizen. Beberapa waktu lalu ngalamin, tapi bukan ayam, melainkan burung darah. Negur sekali, dua kali, tiga kali. Alhamdulillah, tetangga pengertian. Burung darahnya dikasih orang atau dijual. Sekarang ada lagi yang buang kotoran, tapi gak tahu burung darah siapa. Kayaknya para kenalan burung darah tetangga waktu masih eksis. Sambung netizen Sub indo by broth3rmax